kemarin ada yang tanya seperti apakah perbedaan ketika sebelum dupetres dan sesudah dipotes karena daripada ini nunggu 2,5 bulan kita melihatkan di video sebelumnya di 4 bulan sebelumnya itu kita sempat membedakan cara perawatan apukat agar cepat berbuah dan di video tersebut ada 2 pohon yang ada beberapa pohon dan 2 pohon diantaranya itu belum kita potes dan kita shoot di waktu itu dan setelah 4 bulan perkembangannya seperti apa kita cek karena disitu kita bisa melihat seperti apa perkembangan apukat setelah 4 bulan dan setelah dipotes dan ada perbedaan signifikan setelah dipotes ini 2 pohon yang ini dan itu nanti kita shoot dan kita bedakan untuk jarak tanam yang kita pakai ini 7 meter dan ini adalah pohon setelah 4 bulan perbedaannya cukup lumayan signifikan ini pohon yang sama ini alpukat tikol dan ini bukan cabang ya ini dulu dari batang bawah sampai jumpa lagi dengan kami di channel bibit buah kumpul di video kali ini kami akan melakukan pemotesan di video sebelumnya kita sudah sempat memperlihatkan hasil dari potes pucuk dan ini tadi sudah kita potes masih ada beberapa lagi salah satunya ini dan kita akan memperlihatkan ini alpukat kayangan sudah cukup rimbun dan ini saatnya kita potes pucuk untuk potes pucuk yang kita lakukan cukup manual menggunakan tangan seperti ini ini kemarin bekas potesannya ada disini ini bisa dilihat dan ini saatnya kita potes pucuk lagi ini baru 2,5 bulan dari pemotesan dan harapannya nanti setelah pemotesan ini nanti 2,5 bulan lagi kita potes lagi sampai kapan? sampai sekiranya kita sudah tidak sanggup untuk memotes yang penting nanti pohon sekiranya figolnya sudah bagus seperti yang sudah kita sesuaikan yang kita inginkan sesuai yang kita inginkan kita potes saja semuanya dan ini seperti ini kita buang saja karena ini tidak akan besar lama sekali besarnya dan nanti akan menghambat selamat menikmati selamat menikmati itu tadi cara pemotesan dan mungkin kemarin ada yang tanya seperti apakah perbedaan ketika sebelum di potes dan sesudah di potes karena daripada ini nunggu 2,5 bulan kita melihatkan di video sebelumnya di 4 bulan sebelumnya itu kita sempat membedakan cara perawatan apukat agar cepat berbuah dan di video tersebut ada 2 pohon yang ada beberapa pohon dan 2 pohon diantaranya itu belum kita potes dan kita sut di waktu itu dan setelah 4 bulan perkembangannya seperti apa kita cek karena disitu kita bisa melihat seperti apa perkembangan apukat setelah 4 bulan dan setelah di potes dengan pemupukan standar nanti kita coba lihat di alpukat nikol di dua-duanya itu alpukat nikol kita perlihatkan pertumbuhannya cukup bagus dan ada perbedaan signifikan setelah di potes ini dua pohon yang ini dan itu itu nanti kita sut dan kita bedakan untuk jarak tanam yang kita pakai ini 7 meter itu juga alpukat nikol itu alpukat nikol ini adalah perbedaan atau selisih setelah 4 bulan yang videonya 4 bulan kemarin kita ambil bisa anda cek dan kita tayangkan seperti ini dan ini adalah pohon setelah 4 bulan dari pengambilan video tersebut perbedaannya cukup lumayan signifikan ini pohon yang sama dan kita tunjukkan lagi satu pohon yang waktu itu kita ambil juga di waktu yang sama ini alpukat nikol dan ini bukan cabang ya ini dulu dari batang bawah dan ini adalah pohon yang satunya yang kita ambil videonya sebelumnya itu di 4 bulan dari hari ini yang bisa anda cek seperti apa penampakannya seperti ini video ini kita ambil 4 bulan sebelumnya dan hasilnya sekarang bisa anda lihat perbedaannya dan cukup signifikan dan cabangnya juga semakin banyak dan nanti kita pruning putuk lagi atau kita kodas lagi dan beberapa cabang yang bagian dalam atau tunas air, tunas air nanti kita potong ini sudah tidak ada kalau sudah kita kasih banyak daun mungkin yang ada di bagian dalam dan nanti kita habisi agar batangnya mendapat sinamatan dan cepat-cepat ini perbedaannya ini pohon yang sama dari video ini dan kita komparasikan perbedaannya setelah 4 bulan oke itu mungkin sekian dari kami jika menurut anda video kami bermanfaat silakan klik like jika menurut anda video kami kurang bermanfaat silakan klik like jangan lupa subscribe dan tulis komentar anda di bawah ini sekian ini bibit buahku mana bibit buahku selamat menikmati